Saya pakai suntikan, saya suntikan ke jangkrik satu butir pagi sore, temur tanpa masteran kalau saya Jadi ketika kamu digunakan, diambil masterannya Iya, diambil masterannya, nanti kalau sudah mulai jatuh, sudah banyak yang jatuh, baru dikasih masteran Persiapan Mulai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman kan, ada apa yang pemula yang ingin tanya untuk masalah murai batu yang tipe sejujud-sejujud itu Rawatannya gimana sih, kamu bisa stabil sampai sekarang, 3 tahun bisa stabil seperti ini? Saya sih main bone sama sauna Hariannya saya bone Hariannya saya bone Kenapa kamu pakai leopat ini? Maunya itu burungnya Oh iya ya, ketem dari dulu ya? Ketemnya pakai leopat Hariannya jangkrik 10, turis 10, purnya pakai leopat Untuk hariannya tiap hari diimbun Dimun Saunanya satu minggu tiga kali Hari apa aja mas? Hari Senin, Rabu sama Sabtu Oh hamin Saya hamin satu itu libur, nggak keluar Keluar-keluar sauna Oh jadi hamin satu tanpa gembur Tanpa gembur Saunanya berapa jam? 10 menit 10 menit Tapi memang si semangnya tipe burunya factory ya? Iya, tipe panas Tipe panas Untuk mandinya gimana? Untuk mandinya saya seminggu dua kali ketemunya Tentu lah kali ya Hari Rabu sama hari H Hari Rabu sama hari H Jadi sebelum berangkat Saya masuk Mandi dulu Mandi dulu Tarih Tarih Harika Sama Saya sebenarnya kan sebetulnya itu harianya kan pakai jangkrik keliring, jangkrik yang kecil itu. Saya ubah pakai jangkrik genggong. Oh, jangkrik yang alam, jangkrik biasa ya? Iya, jangkrik biasa, jangkrik genggong. Untuk urusnya gimana? Saya turunin, saya lima-lima, pagi sore lima, saya bantu kasih minyak ikan. Minyak ikan, nah, jadi saya ulang lagi. Jadi ketika jenengan mengalami bulung, sudah dilakukan settingan untuk mabung, masih belum mabung, berarti EF-nya untuk jangkriknya yang jenengan ganti awan jangkrik geliring jadi jangkrik yang biasa. Turun lima-lima. Dan yang tadi menarik ada minyak ikan, nah itu gimana cara ngasihnya? Saya pakai suntikan, saya suntikan ke jangkrik, satu butir pagi sore. Biasanya satu butir itu masuk ke tiga jangkrik ya. Berarti yang dua enggak usah pakai. Enggak usah pakai. Untuk hariannya, burung yang kondisi seperti ini, nanti kan pagi dengan jangkrik lima, yang sudah dicintik pakai minyak ikan. Nah, ketika hariannya perlu jembur, perlu disemur, atau dikrodong saja? Full, libur, full krodong burungnya. Full krodong, cari tempat yang nyaman, full krodong. Nyaman-nyaman. Tanpa jemur juga. Tanpa jemur, tanpa mas terang kalau saya. Oh, itu? Jadi ketika mau dikodikan, diambil mas terangnya? Iya, diambil mas terangnya. Nanti kalau sudah mulai jatuh, sudah banyak yang jatuh, baru dikasih mas terang. Akhirnya ketika sudah mulai jatuh, itu gimana? Ya, dengan IM-nya, dinaikkan atau tetap naik? Tetap, saya tetap. Saya tetap pakai lima-lima. Nanti kalau sudah ekornya mulai tumbuh, baru saya balikkan awal, 10-10. Saya nggak pernah saya mandiin sebelum tumbuh ekornya. Kalau ekor sudah tumbuh, kira-kira 3-4 cm baru saya mandiin. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton.